Kalian punya anak balita, tapi rumahnya selalu rapi. Piks, kalian hebat guys. Assalamualaikum, bunda-bunda. Kalau aku mau, udah jangan ditanya rumahnya guys. Berantakan, super-super berantakan. Apalagi nih kalau anak-anak belum pada kelar nih mainnya ya. Yaudah, aku biarin aja gitu. Aku mau ngapain, kaya mau ngapain. Aku mau masak, kaya mau ngedit, kaya mau apalah. Bodo amat mereka mau main, main aja. Ya, sampai dari ujung ke ujung gitu lah. Udah kontrakannya sempit gitu ya. Penuh sop mainan semua guys. Yaudah, aku udah terbiasa sekarang. Ya, mungkin kalau dulu aku mungkin agak risih ya. Pas awal-awal. Tapi sekarang yaudah, udah biasa aja guys. Yaudah, biarkan saja mereka sepuas hatinya. Ntar kalau udah malam, udah mau tidur tuh. Baru tuh kita, waktunya kita beres sebelum tidur gitu ya. Kalau belum waktunya tidur, yaudah biarkan saja guys. Berantakan. Buat apa juga diberesin ya kan. Jangan ada kita stress sendiri. Kalau kok sekarang udah biasa aja. Makanya jadinya udah terbiasa gak beres. Yaudah jadinya pemales guys. Udah males beres-beres. Karena udah terbiasa, udah enak lah. Udah gak usah beresin. Ntar aja beres-beresnya. Yaudah, akhirnya kebiasaan. Berantakan gitu loh guys. Ini tuh ceritanya kita tuh lagi meeting. Ini tuh disuruh tidur siang. Biasalah banyak dramanya ya kan. Dibujuk-bujuk dulu dirayu-rayu lah sedikit gitu kan. Dikasih rayuan maut gitu kan. Supaya mau tidur siang ya. Terus supaya mainannya tuh diberesin. Ceritanya tuh ini si Rizky ini habis makan. Habis itu kan dia main sebentar. Yaudah, kata aku beresin mainannya. Waktunya kita tidur siang. Yaudah nih kita meetingnya lama. Ya, lama banget. Pokoknya panjang kali lebar, kali tinggi. Pokoknya lah ya. Kalau ular itu udah melingkar-lingkar kemana gak tau. Ya, biasa lah ya. Kan sama anak kecil. Pengennya tuh main. Alhamdulillah nih si Rizky ini lagi gak nangis semula nih si. Ini lagi mau main aja gitu. Tapi kan udah waktunya tidur siang. Dia tuh kalau gak tidur siang suka rewel. Makanya ini aku bujuk biar mau tidur siang. Terus pake karpet juga ya kan. Biasanya dia tuh gak mau pake karpet. Makanya tadi meetingnya lama tuh. Biar mau pake karpet nih. Kan masih ngompol. Kalau gak pake karpet kan basah semua gitu loh. Kasurnya ntar bau semua gitu loh. Kalau pake karpet lumayan. Ntar karpetnya aja gitu ya. Bakalan dicuci kan sama alas ompolnya. Gak sama kasur-kasurnya gitu loh guys. Gitu lah guys. Kalau setiap mau tidur siang tuh. Panjang kali lebar kali tinggi. Pokoknya ada ramahnya. Anak kalian kayak gitu juga gak sih guys. Kalau si Rizky pokoknya jam 12. Jam 1 itu harus tidur siang. Soalnya kalau dia gak tidur jam-jam segitu. Yang ada ntar dia tidurnya jam 5. Bangunnya jam 9. Yang ada ntar begadang. Ya ada banyak gak bisa tidur gitu-gitulah teman-teman. Makanya aku biasain kalau jam 12. Kalau gak habis zuhur. Pokoknya harus tidur ya. Habis makan gitu ya kan. Pokoknya makan siang. Terus tidur. Kan enak tuh. Terus sore-sore abis mandi dia enak. Bisa main lagi gitu-gitu ya teman-teman. Kalau misalkan gak tidur siang kayak gitu. Biasanya sih. Kita tidurnya suka ngacak gitu loh. Kadang tidurnya jam 6. Kebangunnya jam 10. Malam yang ada waktunya kita tidur. Maret dia bangun ya kan. Yang ada repot gitanya ya kan. Gak bisa tidur. Mending kalau saham bapaknya dia mau ya. Kalau si Rizky ini ya. Saham bapaknya gak mau. Walaupun ada bapaknya. Mamanya tidur gak boleh gitu loh. Jadi ya kan sama aja. Tuh aku gak bisa tidur. Kira-kira habis ini kita bikin konten apa ya guys. Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.